UNRWA memutuskan untuk menghentikan pengiriman bantuan melalui penyeberangan Kerem Shalom, titik masuk utama untuk bantuan kemanusiaan bagi lebih dari 2 juta orang di Gaza. Penangguhan pengiriman bantuan dilakukan karena alasan keamanan. Di sepanjang rute terjadi banyak bahaya dan kejahatan, seperti pencurian dengan kekerasan. Ini adalah keputusan yang sangat susah, ini terjadi setelah hari, bulan, bulan, dan bulan yang sangat serius, di mana esensi kita tidak dapat mendapatkan penyembunan di Gaza, kepada orang yang diperlukan, semua penyembunan yang diperlukan, dan penyembunan yang diperlukan, dan pada beberapa kejahatan mereka telah dibunuh. Komisaris Jenderal UNRWA, Philip Lazarini, mengatakan bahwa gerombolan bersenjata baru-baru ini menjarah dua konvei pengeriman bantuan di dekat penyeberangan Kerem Shalom di jalur Gaza Selatan. Ia meminta Israel untuk menjaga keamanan dan keterdiban. Nawal Juha, seorang ibu dengan lebih dari 10 anak, telah berjuang untuk bisa memberi makan keluarganya setelah suaminya terbunuh. Nawal mengatakan bahwa ia hampir tidak dapat menyediakan satu kali makan dalam sehari untuk anak-anaknya karena kelangkaan makanan dan tepung. Beberapa toko roti di jalur Gaza Selatan yang selama ini beroperasi menutup usahanya pekan ini karena kekurangan tepung, keadaan ini semakin memperburuk kondisi kelaparan yang dialami warga Palestina.